halo 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 guys welcome to channel Aetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip buah jajan Mimin oke terus yang punya rezeki lebih boleh dong sawer Mimin oke terus Mimin doubling aja ya guys meskipun masyarakat Wetian menyerang Perlust Alien sebelumnya masyarakat Wetian kita juga menderita kerugian besar selama presiden bayi tidak pernah menyalahkan aku bisa menelamatkan anggota Elite Tiger kembali ke Perlust Aliens katanya gitu termasuk Kinross ini aku bisa memberikannya kepada presiden bayi presiden bisa melakukan belas dendamnya apa Oh begitu kah katanya gitu guys kira-kira si Wanwan bakal mau nggak ya guys tapi sih kalau menurut Mimin nggak bakalan kalian tahu sendiri kan wan-wan kayak gimana namun anda selalu berencana untuk menyakiti laki-lakiku aku pikir tidak perlu ada kesepakatan kata wan-wan gitu guys pemimpin Mbaifeng dengan kata lain tidak ada yang perlu dibicarakan bukan kata si oh ini kamu bisa memahaminya seperti itu karena itu aku memberi kamu kesempatan tetapi kamu tidak menginginkannya oh tiba-tiba anak buahnya bawa senapan nih guys lakukan kalau di negara merdeka itu kan kalau menyelesaikan masalah itu dengan bertarung ya guys nggak bakal ngeluarin senjata kalau ngeluarin senjata itu mau malu-maluin gitu kalau guys kata orang negara merdeka sekarang kita tidak berada di negara merdeka tidak ada yang bisa mengontor penggunaan senjata api dan senjata ya guys wan-wan senyum nih si Boyi apakah kamu mencoba nakut-nakuti saya dengan ini apakah kamu pikir kami datang kesini dengan tangan kosong tanpa persiapan sedikitpun kata wan-wan gitu guys apa maksudmu si Boyi nih guys lagi pula orang-orang ini adalah pemimpin Fairless Alliance mungkin nggak ada sesuatu aku sudah mengisi manor dengan bahan redak dan tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup saat ini pemimpin bayi saya khawatir anda mencoba membodohi saya si Boyi gitu senyum benarkah Seven Star tetua ketiga si Sven kami ada di sini seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi by Feng memang ada sesuatu letakkan senjatamu tiba-tiba muncul nih weh polisi SWAT guys polisi SWAT menyerahlah sekarang kaget dong semuanya kok tiba-tiba ada polisi gitu cuman karena wan-wan bisa baca situasi terus juga dia berkata drama queen itu queen drama banget kan pasti dia bisa ngatasinya si wan-wan guys tuh tiba-tiba si oke oh Zao ini bos apakah kamu baik-baik aja kamu membuatku takut setengah mati polisi bos katanya orang ini mengatakan dia ingin melakukan kerja sama bisnis dan menipu kami untuk datang ke sini pembicaranya gagal mereka mengancam kami dengan senjata katanya gitu guys ha tiba-tiba kan orang-orang bisa bikin sebuah cerita dia guys kamu terlalu tidak tahu malu katanya gitu sebagai orang negara merdeka setiap selisian dengan konflik akan diselesai dengan kekerasan secara pribadi dia benar-benar memanggil polisi sersan akulah korbannya wanita ini yang pertama kali memasang bom di rumahku bales katanya sih ya wan-wan dramanya keluar nih kenapa kamu seperti ini bagaimana mungkin aku seorang wanita yang lemah menanam bom untukmu bukti apa yang kamu punya biarkan tim EOD mencarinya katanya siap sesaat kemudian wadina menurutlah poran tidak ada bahan peledak yang ditemukan katanya kaget dong si boyik kena mental gak dia tuh diboongin sama si wan-wan wanita ini sebenarnya cuma mengancamku apa aku warga negara yang baik dan tak hukum tidak sama dengan kekuatan hitam menanyat sepertimu katanya tidak tahu malu jalan kamu pantas berhasil kamu tidak pantas berhasil di negara merdeka bagaimana orang yang tidak tahu malu bisa bertahan di negara merdeka yuk guys selamat menikmati 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 jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye